Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin ya, anak-anaknya ada anak yang soleh dan soleha. Nah, baik, berbicara tentang amanah menjadi sorotan Ali pada kesempatan kali ini. Ali ingin sedikit berbicara dengan Mas Yanto. Oh, hadir di sini? Pak Yanto ya? Ya, Pak Yanto boleh barengkan sama Ali sini. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu nih kita ya? Ya, Masya Allah ya. Oke, Mas Yanto kita baru ketemu sekarang. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Dan Ali juga baru melihat Mas. Aku panggil Mas Yanto nggak apa ya? Mas Yanto. Pak Yanto atau Mas Enakini? Di sini panggil Ustaz Yanto. Oke, Ustaz Yanto, Ustaz Yanto. Mohon maaf lahir batin. Ustaz Yanto, Ali panggil Ustaz Yanto aja ya? Iya. Ustaz Yanto, setuju nggak? Setiap hari, setiap hari kita diuji sama yang namanya amanah. Amanah itu datang kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menggembirakan. Apapun yang Allah berikan, ujian itu terasa sakit atau terasa enak, harus semua dirasakan. Itu kembalikan kepada Allah semuanya. Yang kita lakukan adalah yang Allah tuntut kepada kita. Kita dituntut oleh Allah beribadah. Tapi kita tidak dituntut untuk mengeluh. Kalau ada rasa sakit, itu adalah cobaan dari Allah. Kita harus sabar. Baik, itu teorinya ya. Insya Allah, Ali yakin kita semua faham akan teori. Tapi perwujudannya ini yang PR dunia akhirat. Setuju Pak? Ya, Ali yakin masalah teori amanah ini semua orang faham. Dan Ustaz Yanto juga insya Allah paling faham di sini. Ustaz Yanto, setuju nggak? Kalau misalnya kita bilang amanah terberat, amanah terberat yang paling dekat dengan kita. Apabila kita dipuji dengan orang-orang yang kita cintai, seperti anak dan istri kita. Ya, ujian kepada keluarga ini memang biasanya yang paling berat. Apalagi kalau menimpa di keluarga kita. Seperti istri saya ini juga punya penyakit yang sangat menyakitkan. Menderitanya itu sampai beberapa tahun karena ada tumor matanya sampai besar. Ya, ada tumor matanya sampai pembincol. Kemudian dengan ceripayah dioperasi dengan biaya seadanya. Kemudian dibantu dengan Pak RT. Diajukan kekeluaran ke pemerintahnya dapat biaya dari pemerintah. Bisa operasi sampai 75 juta itu gratis tanpa saya mengeluarkan 1%. Itu saya, ya, udah ikhlas karena saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi ternyata itu datang dengan tiba-tiba. Saya operasi waktu itu, waktu datang itu surat jaminan. Itu karena ketambahan yang saya bawa ini ketambahan. Tapi dalam hati ini emang itu harus disembuhkan gitu, harus dioperasi. Tapi biaya nggak ada, serahkan kepada Allah. Ternyata Allah mengirimkan seperti itu. Cara penyembuhannya dan cara pengobatan biayanya, caranya Allah justru lebih mudah daripada sayangnya. Masya Allah artinya, di saat kita dapat ujian, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan biasanya Allah menguji seseorang itu sampai batas limitnya ya. Dan itu harus kembali kepada Allah. Biasanya pada saat limit kita langsung kembali kepada yang lainnya. Na'ubu'illah mizalik disini ujian Allah ya. Karena sedikit lagi sabar, sedikit lagi sabar. Itu goyang disitu ya. Nah, baik Alhamdulillah saat ini sudah ada keluarga dari Ustadz Tianto ya. Boleh kita hadirkan. Ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Karena setiap manusia punya ujian masing-masing. Allah akan memberikan ujian kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Dan insya Allah kalau misalnya kita saat ini dalam diuji, yakin bahwa kita mampu untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum Masya Allah Sehat ya Ini abang ganteng Masya Allah Baik Ahli setuju banget Pada saat kita di uji Dengan orang-orang yang kita sayangi Itu bukan hal yang Mudah Ahli pernah di uji Anak sakit aja Kita di kantor atau di kerjaan Gak bisa mikir bener banget Kita di kantor, di kerjaan Saya akan-akan bohannya pengen pulang Pengen jaga anak kita Kalau boleh tau nih Pernah gak Ustadz Yanto Habis sudah Ya Allah saya udah nyerah Ya emang begitu Saya udah nyerah Udah nyerah bagaimana gitu Saya udah diumilin sama saudara-udara Harus usaha kamu untuk mengubatin istrinya Gimana kamu Dari mana Saya mengambil uangnya itu Ya saya pasrah aja Pasrah tanpa Saya juga memilihkan untuk bisa mengubatin Saya juga Kalau ada ya kerjaan Untuk menutup hari-hari aja Kalau bisa gitu Itu juga anak-anak yang sekolah itu kadang suka telat gitu Kalau suka Tetangga ini pada tau Saya suka sering pinjam-pinjam itu yang pada tau siapa yang uang buat bayaran Ya berarti artinya sampai titik meminjam uang ya buat bayaran segala macem Nah ayah anda yang dimulai kenal Allah siapapun yang ada disini dan anda yang dengar acara ini Ingat Apabila keluarga kita sakit Itu ujiannya bukan buat dia aja Tapi ujiannya buat keluarga di sekitarnya disitulah terlihat kasih sayang Ya Yang sakit Itu bukan dia yang mendapat ujian Tapi semua yang ada di rumah itu mendapat ujian Yang sakit harus mau diurusin sama yang sehat Yang sehat harus mau ngurusin yang sakit Inilah kebersamaan di dalam keluarga Jadi jangan pikir Wah ente sakit bawa beban di rumah nih Nau bukillah min salib Jangan mikir begitu Pada saat di dalam rumah diturunkan ujian sama Allah subhanahu wa ta'ala Si fulan sakit Ayahnya sakit Anaknya sakit Atau istrinya sakit Maka itu menjadi sakit bersama Yang sakit harus mau diurusin sama yang sehat Yang sehat harus rela dan ikhlas mengurus yang sakit Nah saat ini Kalau Ali yakin Ustaz Yantoi Masya Allah Dia selalu menutupi kesedihannya Ali yakin pada saat dia tahajud sendiri Atau pada saat dia hanya berdua dengan Allah Pasti dia menjucurkan air mata Karena disitulah tempat kita mengadu Benar ya misalnya Iya orang gak ngeliat Kalau saya lagi punya masalah ekonomi atau apa gitu Orang gak tau Gak nyangka kalau saya sebenarnya Punya istri yang menderita itu Itu juga di rumah sakit Sampai dua tahun Gak ada yang tau Gak ada yang cenguk Teman-teman Gak ada yang tau Umi sedikit aja Ali mau ngobrol sedikit boleh ya Dua tahun di rumah sakit Sempat putus asa kan Sempat juga saya berusaha Saya tidak takutnya Saya kan punya anak lupa Kalau saya gak ada umur Saya nama siapa Itu Itu ibunya disitu Kita ketinggalan dokter Dia lagi ngelih ibu Taruhannya nyangat Jadi gak tau mati Saya ketinggalan dokter Saya si ikna saja di dalam Seri murah Kalau saya umur saya Yang ambil minum puasa Saya tukas Baik Jemaah yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf lahir batin Jangan ada terbesit Di dalam pikiran kita Saat ini In mengekspos kedukaan Bukan Yang kita berikan adalah Contoh bahwa Sesungguhnya Setiap manusia Yang terlahir ke atas muka bumi Pasti diuji Tidak ada yang tidak diuji Oleh itu Jauhkanlah yang namanya Kalimat putus asa Sebelum Ali ingin menyampaikan sesuatu Ali minta kita fatihah Sama-sama ya Kita fatihah Sama-sama kita minta Sama Allah Mungkin saat ini Kita yang terkuduk Di sini sama-sama Dan yang ada di luar Ada ujian dari Allah Yang belum selesai Kita minta sama Allah Semoga ujian Ujian yang datang Kepada kita Bisa kita lampaui Dan membuat kita Menjadi manusia Yang lebih baik lagi Dan terus dianggap Terjahat martabat Di dunia Walaupun di akhirat Alhamdulillah Tuhan orang Hanya mengadu Dan surhat kepada Allah Terus Terus usaha kuat Kenapa? Karena tidak mau terlihat sedih Di depan anak-anak Apalagi anak-anaknya Laki-laki Berat ini loh Berat Kalau Abu sudah nangis Setiap hari Kalau Ali mungkin sudah nangis Nah bodoh deh Malu keserah deh Tidak diurusan Tapi disini Ustaz tetap kuat Kenapa? Saya punya laki-laki Saya yakin Saya tidak boleh kelihatan sedih Saya punya jamaah Saya tidak boleh kelihatan sedih Saya punya istri Saya tidak boleh kelihatan sedih Tapi Ali yakin Dalam hatinya Terus menangis Dan meminta kepada Allah Untuk kesembuhan Dari istri beliau Nah Kalau diizinkan Ali punya hadiah Sedikit Buat Ustaz Mohon diterima ya Terima Insya Allah ya Baik Sama-sama Kita baca Salawat dulu ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala lishayina Muhammad Ya Allah Mudah-mudahan Hadiah ini Menjadi barakah Amin Setelah dibuka Alim mohon izin Ustaz Baca dari awal Sampai akhir Ya Boleh sama-sama ya Lihat ya Bismillah Mungkin Om yang pegangan Bismillah 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 Sub indo by broth3rmax